Hai guys, jumpa lagi di channel Tata Infonia. Di dunia binatang ada istilah memangsa atau dimangsa. Hal tersebut sangat tepat menggambarkan kehidupan berbagai jenis hewan. Hewan predator yang berada di tengah rantai makanan memang punya dua kemungkinan memangsa hewan lain atau dimangsa hewan lain. Tapi apa jadinya jika hewan tersebut malah membuat pemangsa menjadi mati karena memakannya? Nah berikut ini hewan dengan tubuh yang robek akibat memakan mangsanya. Ikan Black Swallower Di lautan banyak sekali ikan yang berbentuk aneh dan mempunyai pola makan yang unik. Salah satunya adalah ikan Black Swallower ini. Keunikannya yaitu perut ikan ini mampu memangsa ikan 10 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya itu sendiri karena kemampuan mulutnya bisa membuka lebar. Ikan ini memang mempunyai perut yang elastis. Namun jika mangsanya yang ia telan terlalu besar maka perutnya tidak akan kuat dan jebol sehingga mengakibatkan kematian. Ular Piton Seekor ular Piton terbelah tubuhnya menjadi dua ketika mencoba menelan aligator yang cukup besar. Piton tersebut diduga berhasil mengalahkan aligator dalam sebuah pertarungan. Sebagai hadiah memenangkan pertempuran tersebut, Piton itu dengan lahap mulai menelan korbannya. Tetapi pilihan menu makanan si ular berubah menjadi bencana. Si ular akhirnya menemui ajal. Tumbuhnya seolah meledak, robek menjadi dua bagian. Ular dan aligator itu ditemukan mati semua di sungai Taman Nasional Florida. Burung Bangau Seorang fotografer berhasil mengambil momen yang sangat luar biasa. Yaitu memperlihatkan seekor burung bangau yang terbang dengan seekor belut yang keluar dari badannya. Seekor belut berupaya keluar mati-matian untuk mendapatkan kebebasan dengan melubangi perut burung bangau saat burung itu terbang. Saat ditelan, belut itu melakukan mobifikasi di dalam perut pemangsanya. Nah itulah hewa dengan badannya robek karena memangsanya sendiri. Jangan lupa share video ini ya guys. Dan tinggalkan saran lewat kolom komentar supaya channel Tata Infonia bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.